berikut ini merupakan hasil pertandingan piala ASEAN U19 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top assist serta jadwal selanjutnya piala ASEAN U19 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil piala AFF U19 2024 hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 pertandingan antara Timnas Filipina vs Timnas Timudeste berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Filipina pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Kamboja berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Vietnam berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Timnas Australia pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Laos harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Thailand berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Timnas Thailand pertandingan antara Timnas Singapura vs Timnas Malaysia Timnas Malaysia berhasil menang atas Timnas Singapura berikut daftar top skor sementara Piala ASEAN U19 2024 di hari ini di pangkat pertama ada Jake Nasdovsky dari Timnas Australia dengan torehan 5 gol dan di pangkat kedua ada Muhammad Iqbal Gijangge dari Timnas Indonesia dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara Piala ASEAN U19 2024 di hari ini di pangkat pertama ada Doni Tri Pamungkas dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 asis dan di pangkat kedua ada Kaviatu Rizky dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 asis berikut daftar kelas sementara Piala ASEAN U19 2024 di hari ini untuk grup A di pangkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin di pangkat kedua ada Timnas Timulisti dengan torehan 3 poin di pangkat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin dan di pangkat keempat ada Timnas Kamboja dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup B di pangkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 6 poin di pangkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 2 poin di pangkat ketiga ada Timnas Laos dengan torehan 1 poin dan di pangkat keempat ada Timnas Vietnam dengan torehan 1 poin dan yang terakhir untuk grup C di pangkat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin di pangkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin di pangkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin dan di pangkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin menurut kalian tim mana yang layak menjadi juara Piala AFF U19 2024 kali ini apakah Timnas Indonesia mampu juara lagi? silakan kasih komentar kalian di bawah berikut kelas main peringkat 2 terbaik Piala AFF U19 2024 juara grup dari grup A hingga grup C akan otomatis lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 dan sebanyak satu negara yang akan lolos semifinal dari kelas main peringkat 2 terbaik Piala AFF U19 2024 berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala ASEAN U19 2024 selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Kamboja vs Timnas Filipina yang akan digelar di Stadion Gora 10 November pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan V.com dan akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Timur SD yang akan digelar di Stadion Gora Bung Tomo Surabaya pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di ectv dan VD.com selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Australia yang akan digelar di Stadion Gora 10 November pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan VD.com dan akan ada juga dengan pertandingan antara Timnas Laos vs Timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Gora Bung Tomo Surabaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di ectv dan VD.com selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Singapura vs Timnas Brunei Darussalam yang akan digelar di Stadion Gora 10 November pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan VD.com dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Timnas Malaysia vs Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Gora Bung Tomo Surabaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di ectv dan VD.com terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!